Kalian yang kita udah cek memang ada pembelian atas di Saudari Mayan ya? Masyalten, orang-orang yang ada, masuk dari champagne juga gak sih, Pak? Nah, mungkin kan yang dimaksud paskin kan, Kak? Kayak itu. Iya, karena kan kita udah cek memang ada pembelian atas di Saudari Mayan ya. Awalnya saya pikir tuh, enaknya anak muda ya, suka main sosmed mungkin, ngomongnya jepah suplos. Tapi sekarang masalahnya udah jadi makin panas. Menurut saya ini udah keterlaluan banget. Ini kan baik saya yang tadinya mau, apa ya, gak mau berpanjang lah. Karena mengingat dia juga masih kecil, jadi saya pikir saya yang harus bekerja ke sana lah. Menanggapi Saudari Mayan. Tapi menurut saya sekarang ini udah keterlaluan banget. Jadi saya juga terpaksa orang harus mengambil tindakan yang terus melesak. Mungkin apa sih yang mau buat Pak Pak sendiri yakin itu untuk melaporkan balik, Pak? Karena udah sampai sini juga ya, terpaksa saya harus melaporkan balik. Karena juga kita gak mau, apa ya, saya merasa tuh, etiket baik saya itu salah artikan. Mungkin salah artikannya saya faktor atau saya lemah gitu. Jadi saya harus mengambil tindakan pegas, karena saya juga gak mau, nama Tung Skin jadi jelek kok. Tung Skin sudah di jelek-jelekin, udah di biang, suruh di skip kan. Suruh di skin gak bagus produknya, sekarang malah disomasi. Dengan berbagai macam alasan yang lain, sekarang sudah sama sih. Udah harus lebih dari seorang, dari pihak nasi untuk apa bicara. Ini sekarang kita sudah harus dalam hukum. Tapi tuduhan yang dilayangkan dari pihak Mayang ke Tung Skin sendiri kan, ada beberapa pasal ya, pencemaran nama bayi. Sama produknya dibilang gak ada beton. Itu gimana, Kak? Ya, nanti kita lapor balik aja kalau tuduhan-tuduhan aja memang gak berdasar gitu. Nah, untuk laporan beton-betonnya nanti terkait apa, Kak? Terkait, nanti aku belum bisa share detailnya lebih banyak ya. Nanti akan di, aku juga discuskan sama tim legal kita, ada tim legal internal kita. Nanti, pokoknya akan melakukan balik aja kalau tuduhan-tuduhan yang dibuat pihak sana ya sama sekali tidak berdasar. Berarti soal pencemaran nama bayi kah atau apa gitu, Kak? Semuanya, semuanya yang dilaporkan kita nanti akan kita laporkan balik. Ini udah berjalan-jalan tambang dan sebagainya? Tambang belum ada, tapi secepatnya kita akan bikin laporan polisi dalam membeli. Bikin ngapain dari kakak sendiri terkait adanya kasus ini gitu, sempat menghambat juga kasih aktivitas dalam kesempatan ini. Sebenarnya iya gak sangat menghambat banget, karena, apa ya, untuk, seperti contohnya IG Instagram kita, Instagram dia kan hilang karena bank kan? Itu salah satunya, jadi kita gak bisa melakukan promosi lewat Instagram. Terus banyak juga yang tanya-tanya lah, banyak-banyak yang meragukan Tanskin. Belum lagi, aktivitas sehari-hari yang bisa saya kerjain apa, sekarang saya jadi harus berurusan dengan ini. Atau lagi sekarang saya harus berurusan dengan pembawa usia. Sementara kan kerjaan saya gak sedikit. Satu lagi Mbak, mungkin seandainya pihak mayang dan kuasa mengingin bertemu dengan pihak Tanskin? Untuk media sih? Untuk sekarang sih, saya rasa udah gak perlu, ya udah terlambat, itu misalnya bisa dilakukan dari kemarin kemarin. Karena sekarang laporan informasi sudah saya terima, kita akan ke ruang hukum saja lah sebaiknya. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau gilangnya Instagram Tanskin apa karena efek mayang? Atau memang sebelumnya sudah gilang gitu? Kemungkinan besar ya, karena masalah ini, karena sebelumnya kan gak pernah ada apa-apa. Jadi kan juga, Pak Terini gak pernah posting yang isu-isu sensitif, kan di Instagram Tanskin kita selalu tentang edukasi perawatan wajah, tentang promo, gak pernah ada masalah-masalah lain yang sensitif. Oke, terakhir kak, nomor jelas, nanti mayangnya sebelum beli ambas ador atau berikan dari Tanskin? Atau orang beli? Kita sama sekali gak kenalan sama saudari Mayang, saya personali gak pernah kenal, timnya Tanskin juga gak kenal sama Mayang dan keluarganya. Hanya pembeli ya berarti? Hanya pembeli. Nah kak, ini kan di kolom komentar juga banyak banget yang bilang, kaya dulu kak, Pak Terini Mayang sebelum beli Mayang juga banyak buka, mungkin abang tadi sebut ya? Iya, itu banyak banget yang masih panggung ya kak. Mayang, menjarain Mayang, itu tadi malah yang saya bilang, ternyata saya pikir, saya gak sepeda itu untuk, apa namanya, menjarain saudari Mayang, atau maksudnya untuk, apa ya, mempermasalahkan inilah lebih jauh atau gitu, karena saya pikir kan Mayang masih muda, keluarganya juga banyak masalah gitu, saya juga gak mau, apa, makin ebol gitu, lagi kan ebolnya negatif kan, jadi saya pikir, sudahlah kita sebagai pihak yang lebih dewasa, kita lebih bijaksana untuk menangkapi ini, jangan kebawa emosi gitu, jadinya kita cuma minta perintangan apa aja, tapi kan jangan ditangkapi ya, jadinya sekarang, sudah harus ke ranah hukum. oke, oke,